Hello what's up guys, back again with Madika MacDoubleStar di video tutorial Android So teman-teman, banyak banget dari kalian yang bertanya tentang Bang, gimana sih cara nge-root handphone ini? Bang, apa sih handphone? Bang, apa sih keuntungan dan kemungkinan nge-root itu? Bang, makan bang So teman-teman, jadi untuk video kali ini kita akan ngebahas rooting di Android So, let's begin! Oke teman-teman, sebelum tutorialnya, disini gue akan bahas apa sih itu root Jadi gini teman-teman, umpamanya tuh kayak gini Sebelum di root, handphone kalian itu mempunyai sebuah pintu Dan di dalam pintu tersebut adalah file-file system yang kalian gak bisa akses gitu Jadi, untuk root ini adalah sebuah kunci Jadi, misalnya kalian nge-root handphone kalian Kalian akan mendapatkan kunci tersebut yang otomatis membuka pintu yang menghalang tadi Dan otomatis juga kalian bisa mengakses penuh file-file yang di belakang pintu tadi Keuntungan root itu adalah kita bisa mengakses penuh handphone kita Yang sebelumnya kita gak bisa akses Seperti kita bisa mengkostumize atau mengedit-edit file dalamnya Seperti kita mengedit build prop-nya Mungkin kalian gak tau itu apa build prep Mungkin nanti aja gue jelasin apa itu build prop Misalnya juga kalian mau download sebuah aplikasi Aplikasi yang mengharuskan kita nge-root handphone kita Semacam laki pacar kemarin Atau cheat engine Atau freedom Pokoknya banyak banget aplikasi Android yang mengharuskan kita nge-root handphone kita Dan juga kita bisa mengganti custom handphone kita Kita bisa masuk ke recovery mode di handphone kita Pokoknya banyak banget keuntungan dari nge-root ini Dan kerugiannya itu guys Kerugiannya itu dikit doang kok Kerugiannya itu yang paling berkesan itu adalah garansi Dimana kalau kita sudah nge-root handphone kita Kita membuka sistem handphone kita Yang otomatis garansi handphone kita akan ludas atau gak bisa diklaim Tapi menurut gue itu gak masalah Gue bodo amat sama garansi Oke Ya pemikiran gue kayak gini guys Apa sih gunanya garansi kalau kita beli handphone Beli handphone yang pakai uang kita sendiri Kita gak bisa nge-akses penuh itu handphone Jadi anggap aja kayak gini guys Kita membayar pool Membayar satu handphone Kita cuma dapet setengah Nah kayak gitu guys Umpamanya Jadi gak apa-apalah garansinya hilang Dan yang kedua Untuk kerugian itu menurut gue gak ada guys Gak ada yang namanya setelah kita nge-root handphone Akan hang handphone kita Akan rusak Akan bootlop Gak ada Untuk masalah bootlop itu Karena kalian masuk ke file system dan ngacak-ngacak itu file system Ngeganti apalah Nah itu yang mengakibatkan handphone kalian hang Atau bootlop untuk root sendiri itu gak akan Jadi yang gue sarankan aja Setelah kalian nge-root handphone kalian Intinya jangan ngubah file system yang kalian gak tau gitu Kalian harus belajar dulu Kalian harus paham dulu Baru kalian ubah-ubah Dan efeknya juga kebanyakan Cuman bootlop aja Dan itu bisa diatasi dengan cara Placing dan itu gampang banget Jadi langsung aja Karena disini kita ngebahas root aja Bukan placing Langsung aja ke tutorialnya Yang pertama-tama Bagi handphone yang keluaran dulu ya Handphone yang keluaran dulu Kalian tinggal download sebuah aplikasi Yang namanya itu KingRode Disini gue rekomendasikan KingRode Sebenernya masih banyak aplikasi lainnya Yang bisa merot handphone kita Tapi disini gue rekomendasikan KingRode Karena KingRode tersebut selalu update Jadi gue rekomendasikan KingRode aja Kalian download KingRode yang terbaru Download aja di link deskripsi video ini Kalian download Kalian install Kalian masuk KingRode-nya Jangan lupa untuk mengaktifkan data seluruh kalian Atau internet kalian Karena otomatis kita akan download sebuah file Yang bisa merot handphone kalian Nah setelah kalian masuk ke KingRode Kalian tekan-tekan aja Dan dia otomatis akan merot handphone kalian Misalnya handphone kalian bisa dirot Itu akan sampai 100% guys Dan misalnya tidak bisa dirot menggunakan KingRode Itu handphone kalian akan ngerestart Tenang aja itu cuma ngerestart aja Jadi gak akan kenapa-napa handphone kalian So untuk merot handphone yang keluaran terbaru adalah Dengan cara kayak gini guys Yaitu kalian bikin akun Facebook Bagi yang sudah langsung aja Jadi guys disini gue menggunakan aplikasi UC Browser untuk Facebookan Gue gak pakai aplikasi Facebook Karena menurut gue itu akan menambah Atau memakan RAM kita Karena itu terlalu besar Jadi gue selalu pakai UC Browser aja Dan langsung aja disini gue masuk ke UC Browser Gue pilih Facebook disini Selanjutnya disini kalian tunggu sampai masuk halamannya ya Setelah kalian masuk ke halaman Facebook Di pencarian kalian cari sesuai handphone kalian guys Misalnya handphone kalian Samsung S5 Tulis aja Samsung S5 Sesuai merek dan type-nya ya Tipenya Disini gue akan tulis Xiaomi Note 3 Karena handphone gue itu Xiaomi Note 3 ya Note 3 Jadi mereknya Xiaomi Tipenya Note 3 Selanjutnya kalian pilih yang grup ya Yang grup Selanjutnya lagi kalian cari grup yang Indonesia Misalnya kayak gini kan Xiaomi Redmi Note 3 Indonesia Dan handphone gue ini adalah Xiaomi Redmi Note 3 MTK Bukan yang terbaru yang Pro atau Snapdragon Yaitu keluaran lama Jadi gue akan masuk ke official Xiaomi Redmi Note 3 MTK Indonesia ini Dan setelah kalian tekan judulnya tadi Kebanyakan grup-grup itu tertutup guys Jadi kalian harus join dulu Sampai adminnya nge-accept atau nge-access gitu Jadi setelah kalian diterima di grup tersebut Disini kalian bisa bertanya-tanya guys Disini bukan cuma tutorial ngerut ya Ngerut handphone kalian Kalian bisa memplacing handphone kalian Bisa tau apa kelebihan dan kekurangan handphone kalian sendiri Karena ini adalah grup handphone kalian sendiri Jadi semua yang di dalamnya itu Member-member di dalamnya itu membahas handphone itu Handphone tersebut Jadi kalian tanya aja Tuliskan sesuatu disini Bisa minta tolong cara ngerut handphone ini kayak gimana Kayak gitulah Pokoknya ditulis aja Dan otomatis member-member disitu akan ngebalas Dan membantu semaksimal mereka gitu Jadi teman-teman Jika pertanyaan kalian tersebut Nggak dibalas mereka Atau lambat atau lama Kalian bisa scroll ke bawah Biasanya pertanyaan-pertanyaan tentang kayak gitu tuh Udah mainstream gitu Jadi sudah ada di file Atau dokumen dari grupnya Kalian cari aja di file atau dokumennya ini Karena kebanyakan itu sudah ada caranya Yang mereka masukkan gitu Jadi misalnya disini gue akan cari cara ngerut handphone gue ya Cara game gratis Cara hemat kuata Pokoknya tergantung mereka mau nge-share apa gitu Nah ini ada root Redmi Note 3 Jadi pengalaman gue guys Setiap gue boleh handphone baru Gue selalu masuk ke grup-grup Handphone tersebut Supaya gue paham apa ini Apa kekurangan handphone ini Dan apa kelebihan handphone ini gitu Jadi gue bisa ngerut handphone ini Bisa memplacing handphone ini gitu Jadi tutorialnya lengkap di grup ini Jadi kalian tanya-tanya aja Atau cari-cari aja Dan kalian bisa sharing-sharing bareng Jadi kalian bisa tanya-tanya aja Atau cari-cari aja Di grup ini pasti ada Kalau cara ngerut handphone kalian Dan kalian bisa sharing-sharing Sama member yang mempunyai handphone yang sama gitu Jadi ada keluhan-keluhannya lain Bukan hanya ngerut ya Jadi ada keluhan-keluhan lain Kalian bisa tanyakan di grup ini gitu So guys untuk tutorial kali ini Sampai disini saja Semoga bermanfaat banget Buat kalian semua Jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini Karena akan selalu ada tutorial Android lainnya So stay cool, calm down, and see ya Sub indo by broth3rmax